Pemirsa Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, mengunjungi Suramu Wali Nanggro Aceh. Usman Sabta disambut dengan upacara tradisional simbolik, pesujuk, atau tepung tawar sebagai tanda permohonan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, dan saling memaafkan. Pemirsa Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, di Suramu Wali Nanggro Aceh disambut dengan upacara tradisional simbolik, pesujuk, yang dipimpin Wali Nanggro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haisar. Ini menyambut tamu yang terhormat, ataupun keluarga, orang yang kita sayangi, yang sudah lama tidak bertemu, kemudian pulang, ya kita sambut cara adat. Dan nanti juga ada doanya kepada Allah, semuanya apa yang masa depan, dan apa yang diperjuangkan itu semudah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Upacara tradisional pesijuk menyertakan berbagai campuran bahan, yakni air, tepung, beras, padi, dedaunan, serta ketan. Ada pula ritual memberikan suapa nasi kepada sang tamu. Itu semua bermakna sebagai lambang persaudaraan dan untuk mendapat keberkatan. Ketua Majelis Tuhapet Wali Nanggro, Tengku Asyari Abdul Latif, dan anggota Majelis Tengku Zulfanuddin juga turut serta ritual pesijuk. Usman Sapta mengatakan telah berteman lama dengan Wali Nanggro Aceh. Kami bersahabat lahir batin, bukan karena ada kepentingan baru bersahabat. Jadi kalau yang bersahabat baru-barukan ada kepentingan, ya itu tentu beda. Itu sebabnya perasaan dan sikap kami berdua ini sama. Persahabatan adalah di atas segala-galanya. Silaturahmi Usman Sapta bersama Wali Nanggro Aceh bertujuan menjalin persahabatan dan kekeluargaan tanpa membahas arah politik. Fokus kedua pihak membahas kemakmuran rakyat Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.